Hai kofren, soal ini membahas tentang tata surya. Perhatikan gambar bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi beredar mengelilingi matahari. Ditanyakan, agar di bumi terjadi pasang perbani dan pasang purnama, posisi bulan berturut-turut berada pada titik pasang perbani yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Bulan kuartir pertama terjadi ketika bulan bumi dan matahari berada pada posisi tegak lurus. Hanya setengah permukaan bulan yang menghadap bumi yang mendapat cahaya matahari, sedangkan setengah lainnya tidak. Bulan tampak setengah cakram sebelah kanan. Antara bulan baru dan kuartir pertama, bulan tampak sebagai bulan cabit. Sedangkan bulan kuartir ketiga, bulan nampak setengah cakram sebelah kiri. Sementara itu, pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Bulan purnama terjadi ketika bulan bumi dan matahari terletak segaris. Permukaan bulan yang menghadap bumi semuanya mendapat cahaya matahari. Bulan nampak dari bumi berupa lingkaran utuh. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Maka didapat jawabannya adalah c. Agar di bumi terjadi pasang perbani dan pasang purnama, posisi bulan berturut-turut berada pada titik 2, 4 dan 1, 3. Sampai jumpa di soal selanjutnya.